Intro Azab mengerikan dibalik tragedi Karbala Sejak terbunuhnya Sayyidina Hussein bin Ali Radiyallahu Anhu di Karbala, duka yang mendalam dirasakan umat muslim saat itu. Namun tak berapa lama syahidnya di Karbala, Karomah Sayyidina Hussein dibukakan Allah dan orang-orang yang zalim kepadanya menerima azab dunia. Dalam buku kisah Karomah para kekasih Allah karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, Ibnu Syihab Al-Zuhri menuturkan, semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Hussein mendapat siksa di dunia. Di antaranya mereka ada yang dibunuh, buta matanya, menghitam wajahnya dan kehilangan kekuasaan dalam waktu singkat salah satunya adalah Abdullah bin Hashim. Dikemukakan oleh Imam Al-Shali Ba'lawi dalam kitab Al-Mashiru Al-Marwi ketika pihak Yazid bin Muawiyah dan Sayyidina Hussein berperang dan mereka menghalangi Sayyidina Hussein untuk mendapatkan air. Abdullah memanggil Sayyidina Hussein lalu berkata, Hai Hussein tidakkah kamu lihat air itu seolah-olah berada di tengah-tengah langit, demi Allah kamu tidak akan merasakan setetes air pun sampai kamu mati kehausan, kemudian Sayyidina Hussein berdoa, Ya Allah semoga dia mati kehausan, dalam hidupnya Abdullah meminum air itu tanpa henti tetapi dahaganya tak juga hilang sampai ia mati kehausan. Ibnu Hajar berkata dalam kitab Al-Sawai ketika Sayyidina Hussein berdoa saat hendak meminum air yang dibawanya. Tiba-tiba seorang lelaki dikenal sebagai seorang penakut memanah Sayyidina Hussein, anak panah itu mengenai langit-langit mulut Sayyidina Hussein, sehingga ia tidak bisa minum, lalu Sayyidina Hussein berdoa, Ya Allah berikan rasa haus kepadanya. Maka orang yang keji itu berteriak-teriak karena perutnya kepanasan dan punggungnya kedinginan. Dia terus berteriak dan berkata, Beri aku minum, lalu ia diberi satu wadah besar berisi arak, air dan susu yang cukup untuk lima orang. Ia meminumnya tapi tetap berteriak kehausan, kemudian diberi minum lagi dengan ukuran semula namun ia meminumnya sampai perutnya kembung seperti perut unta. Imam Al-Shali Balawi juga menceritakan bahwa ada seseorang yang hanya menghadiri pembunuhan Sayyidina Hussein lalu ia menjadi buta ketika ditanya tentang sebab kebutaannya. Dia menceritakan bahwa ia melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memegang pedang dan di depan beliau terhampar tikar dari kulit, dia melihat 10 orang pembunuh Sayyidina Hussein disembeli di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencela dan mencemohnya karena ikut mendukung para pembunuh itu. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menempelkan celak dari darah Sayyidina Hussein ke matanya lalu menjadi buta. Dalam kisah lain Imam Al-Shali Balawi menceritakan seseorang yang menggantungkan kepala Sayyidina Hussein dengan tali pelana kudanya, beberapa hari kemudian wajahnya tampak lebih hitam daripada aspal lalu ada seseorang yang berkata kepadanya, engkau adalah orang Arab yang paling hitam wajahnya. Dia berkata, pada malam ketika aku memegang kepala Hussein lewatlah dua orang yang mencengkeram lenganku, mereka mengirimku ke arah api yang menyala-nyala dan mendorongku masuk ke dalamnya. Aku hanya bisa menunduk lemah, api itu yang menghanguskan kulitku sehingga hitam legam seperti yang engkau lihat, akhirnya ia tewas dalam kondisi mengenaskan. Sayyidina Hussein wafat dalam pertempuran Karbala yang terjadi di Karbala, Irak, beliau syahid pada hari Jumat bulan Ashura Muharam 61 Hijriah. Terima kasih telah menonton!